Intro Pilkada Kabupaten Tasikmalaya memasuki babak baru Satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati telah mendaftar ke KPU Jumat 4 September 2020 Mereka adalah Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin Ada yang menarik dari pendaftaran pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan ini Selain sebagai peserta pertama pilkada yang daftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya Titik keberangkatan yang dipilih tidak seperti pada umumnya Mereka berangkat dari Masjid Kebanggaan Warga Kabupaten Tasikmalaya Yaitu Masjid Agung Baitu Rahman Selepas Salat Jumat, Ade Sugianto yang merupakan petahana Bersama Cecep Nurul Yakin menggelar doa bersama yang dipimpin Salah seorang keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung Kiai Haji Ubaidillah Mulai sekarang sebelum melangkah Menyiatkan Untuk mencari Peridu Allah dan Rasulullah Inshallah 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 Akaliku Masih mengenakan sarung dari Masjid Agung, Ade Cecep bersama keluarga berangkat ke KPU naik mobil turung-tung. Ade menjadi supir, sementara Cecep duduk di jog depan sebelah kiri. Ada pun jog belakang diisi istri Ade dan keluarga. Penampilan Ade Cecep yang mengenakan sarung layaknya mau ke masjid atau pengajian, menegaskan kalau mereka ingin mengikuti pilkada ini dengan gaya yang santai. Ade berharap, hajat lima tahunan ini berjalan dengan lancar dan aman, serta diikuti dengan ceria. Pilkada adalah momentum memilih pemimpin, bukan ajang memecah belah masyarakat. Saya atas nama pasangan bakal calon Ade Sufianto dan Bang Haji Cecep Nurul Yakin yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Kebangunan. Terkadih antar oleh keluarga besar, perumur beragiai, beserta seluruh keluarga simpatisan. Dengan ini menyerahkan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan harapan, mudah-mudahan persyaratan yang kami berikan menjadi basmalah. Demi kemaslahan kita semua, demi kemaslahan Kabupaten Tasikmalaya, dan demi kelancaran proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya. Kami berdoa, juga Pak Ketua Komisi Pengelolaan Umum, beserta seluruh jajaran sampai di tingkat desa, Bawaslu, beserta seluruh jajaran di tingkat desa, yang hari ini diamanan oleh negara, untuk menyelenggarakan pemilihan umum, pemilu kada Kabupaten Tasikmalaya mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kelancaran, serta sehat. Dan tentu saja mudah-mudahan, pemilu kada Tasikmalaya 2020 dapat berlangsung dengan lancar, dengan aman, dan dengan ceria. Kami menyatakan bahwa bakal pasangan calon atas nama Haji Adesugianto dan Haji Cirep Nurul Yakin yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dapat diterima. Terima kasih telah menonton!